Aksi pengeroyokan yang terjadi pada 9 Agustus lalu sempat rekam kamera pemantau. Tiga orang menjadi korban yang dilakukan lima orang kawanan geng motor di jalan Tirta Jeneberang, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku ditangkap berdasarkan dari rekaman CCTV dan penyelidikan polisi. Dari kejadian ini, satu korbannya meninggal dunia akibat luka tusukan senjata tajam. Kawanan geng motor ini ditangkap di lokasi berbeda. Satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan tempat barang bukti. Selain kelima pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya tiga senjata tajam jenis badi, pakaian korban dan satu unit kendaraan roda dua yang digunakan para pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasar berlapis tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku melakukan penganean terhadap ketiga korban ini, tiga yang tertusuk dengan menggunakan badi, pisau kemudian satu MD. Dan setelah itu oleh porres gua, tim anti bandit melakukan penyelidikan. Dan penyelidikan di lapangan dan berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku utamanya saudara Deka, di mana pada saat itu setelah selesai melakukan pengeroyokan dan melakukan penikaman terhadap korban yang MD, dan dia melarikan diri ke daerah Lu atau Palopo. Sebelum kejadian, kau bersenggulat dengan siapa? Galang. Hah? Galang. Nah setelah kejadian oleh Galang, lalu selanjutnya kau mau bikin nabah? Dan menghubungi teman-temanku kelima orang ini, menyampaikan bahwa ada yang punya masalah. Terus kau melakukan penikaman berapa kali? Satu kali. Siapa yang kau tikam? Baju hitam. Pada saat itu sambar-sambar kena ukelap. Nah selesai kau melakukan penikaman bersama temanmu, malam itu kau kemana? Langsung pulang. Langsung pulang. Jadi langsung pulang. Terima kasih.